Api pemberontakan, api yang melawan mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan, kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan, tinggal rakyat ini, kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela, korupsi-kolusi dan nepotisme, dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Tanpa masyarakat dilibatkan dan tanpa masyarakat berpartisipasi, akan sia-sia usaha dari Presiden Prabowo. Kenapa? Dia dilingkari oleh oligarki, dia dilingkari para pecundang, dia lingkari para koruptor, dan semuanya harus kita bergerak untuk mengawal jalannya bangsa ini, jalannya negeri ini, agar negeri ini pada suatu saat akan menjadi negeri baldatontai batu norabun ghafur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kepada yang terhormat Dr. Marwan, Saya diundang untuk hadir di tempat ini. Saya sebenarnya satu saja ingin mendengarkan apa yang disampaikan Bung Refli dan teman-teman semuanya yang hebat-hebat. Tapi ya saya diberi kesempatan untuk bicara di forum yang berbahagia ini. Pertama saya ingin menyampaikan situasi sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Setelah kita merdeka hampir 80 tahun lamanya, Mayoritas pendidikan anak-anak kita ini atau bangsa kita baru tamat SMP. Tahun 2022 itu mayoritas tamat SD. Sekarang sudah naik pangkat tamat SMP. Pertanyaannya bagaimana menghadapi masyarakat ASEAN, Orang Filipin, orang Malaysia, orang Singapura datang ke sini. Apalagi orang Cina datang ke sini. Itulah sebabnya mayoritas pekerja kita itu ya jadi kuli gitu. Itu pun kalau diterima untuk bekerja. Ini hal yang sangat mendasar, yang memprihatinkan saya, membuat saya menangis. Yang kedua orang miskin. Batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS itu, kalau kita berpenghasilan satu bulan, 583 ribu kurang lebih, berarti kita sudah tidak miskin. Kalau dibagi 30 hari, maka berarti orang Indonesia kalau berpenghasilan 19 ribu sudah tidak miskin. Sekarang bayangkan kita makan siang hari ini berapa harganya itu? Bisa jadi 25 ribu. Nah bagaimana orang mau hidup? Dia punya anak, dia harus kontrak rumah, harus sekolah, harus bekerja. Jadi inilah penipuan besar yang dilakukan oleh BPS, yang tentu karena kemauan pemerintah. Kemudian, Bank Dunia mengusulkan, batas garis kemiskinan, 3,2 dolar per hari. Artinya kalau kita kali dengan kursus rupiah sekarang ini sekitar 50 ribu lebih. Kalau dikali 30 hari, berarti 1 juta 500, berarti kita sudah tidak miskin. Itu pun sebenarnya masih kurang. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan banggakan, kalau pemerintah menjadikan batas garis kemiskinan, 3,2 USD per hari, jumlah orang miskin di Indonesia 110 juta. Dan itulah yang menjadi sasaran dalam pilkada. Maka pilkada itu dengan politik uang, politik sembako, selesai semuanya. Jadi tugas kita apa? Ini ada ustaz kita dari Bandung, yang sering saya dengar ceramaya yang sangat bagus sekali. Apa tugas kita, saudara-saudara? Mendesak pemerintah, bagaimana meyesaikan masalah kemiskinan. Dan Prabowo sudah bicara, ketika berbicara di hadapan Majelis Permusyawatan Indonesia, akan memperantas kemiskinan. Tapi bisakah kita lakukan ini? Kalau pendidikan orang rendah, jadi kita berada dalam situasi yang sangat sulit, kita mulai dari mana? Ada seorang teman, lima priode dia menjadi anggota DPR RI, pernah di BPK. Saya tanya sama dia, Bung, Anda pernah menjadi ketua banggar? Anda pernah menjadi ketua komisi bidang keuangan? Memulai dari mana untuk memperbaiki negeri ini? Dia sendiri juga tidak bisa jawab. Saking sulitnya, saking komplikasi. Apalagi Jokowi. Jokowi yang bapak-bapak bicarakan hari ini, bukannya memperhatikan orang miskin, bukannya memperhatikan pendidikan, tapi justru dia angkat orang yang tidak tahu pendidikan. Nadiem. Nadiem itu justru tidak tahu pendidikan, tidak pernah tahu bagaimana pendidikan, akhirnya merdeka belajar. Suka-sukanya orang merdeka, belajar. Jadi teman-teman semuanya, ada di dalam hadis Nabi itu, apabila suatu urusan itu diberikan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Inilah kerusakan di negeri ini. Kita mengangkat Jokowi, kan membuat Indonesia rusak. Jokowi mengangkat para menteri yang bukan ahlinya, tambah rusak Indonesia. Jadi bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Sekali lagi saya senang, adanya kegiatan seperti ini, kenapa? Karena api memperuntahkan, api yang melawan, mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan. Kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan. Tinggal rakyat ini. Kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela korupsi-kolusi dan nepotisme. Dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dan kita tidak ingin mengulangi di masa Presiden Prabowo, semakin merajalela korupsi, walaupun kita apresiasi, kita bangga dengan semangat dia, memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, meningkatkan butuh pendidikan. Tapi semuanya harus ada dorongan, harus ada dukungan dari masyarakat. Tanpa masyarakat dilibatkan dan tanpa masyarakat berpartisipasi, akan sia-sia usaha dari Presiden Prabowo. Kenapa? Dia dilingkari oleh oligarki, dia dilingkari para pecundang, dia lingkari para koruptor. Dan semuanya harus kita bergerak untuk mengawal jalannya bangsa ini, jalannya negeri ini, agar negeri ini pada suatu saat akan menjadi negeri baldatuntai batu norabun ghafur. Itu saja Prof. Rafli Harun yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya bangga, saya terima kasih atas acara ini, mudah-mudahan acara ini terus berlanjut untuk mengemakan sikap-sikap kritis untuk kebaikan negeri yang kita cinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api pemberontakan, api yang melawan mengingatkan yang berkuasa itu harus digemakan. Kenapa? DPR semuanya sudah bagian dari kekuasaan. Tinggal rakyat ini. Kalau rakyat tidak bersatu, rakyat diam, maka akan semakin merajalela, korupsi-kolusi dan nepotisme. Dan itulah yang terjadi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Dan kita tidak ingin mengulangi di masa Presiden Prabowo semakin merajalela korupsi. Walaupun kita apresiasi, kita bangga dengan semangat dia memperantas korupsi, memperantas kemiskinan, meningkatkan kebutuhan pendidikan. Tapi semuanya harus ada dorongan, harus ada dukungan dari masyarakat. Tanpa masyarakat dilibatkan dan tanpa masyarakat berpartisipasi, akan sia-sia usaha dari Presiden Prabowo. Kenapa? Dia dilingkari oleh oligarki, dia dilingkari para pecundang, dia lingkari para koruptor. Dan semuanya harus kita bergerak untuk mengawal jalannya bangsa ini, jalannya negeri ini, agar negeri ini pada suatu saat akan menjadi negeri baldatun taibatu norabun ghafur.